Salam sekaligus, saudara-saudara ini minggu lalu sudah kuliah umum Jadi kita sekarang masuk ke janji tentang kedatangannya Ya, saudara kalau kita bicara matiri tentang second coming Tentunya yang paling banyak menimbulkan pertanyaan adalah rapture Jadi saya akan tunjukkan timeline kepada saudara karena itu penting sekali Nah, sekali lagi pasti saudara sudah mendengar rapture, kalau kita bicara rapture ada beberapa pemahaman tentang rapture Ada yang namanya pre-tribulation rapture, mid-tribulation, atau post-tribulation, atau no rapture Maksudnya adalah ada beberapa golongan atau gereja yang tidak percaya akan adanya rapture Nah, jadi pre-tribulation, mid-tribulation, dan post-tribulation tiga-tiganya beda Dan problemnya gini saudara, kita karena tidak satu pun kita sudah pernah mengalaminya Jadi kalau kita tanya yang benar yang mana, ya tentunya kita tidak tahu yang benar yang mana Tapi kita harus percaya salah satu Nah, doktrin gereja kita mengajarkan pre-tribulation rapture Nah, saudara, nanti maksudnya pre-tribulation itu adalah kita akan terangkat, rapture itu pengangkatan Kita akan terangkat sebelum masa penganiayaan Jadi kita tidak masuk ke dalam masa penganiayaan Jadi pada saat ada masa penganiayaan kita sudah di atas Nah, kata rapture sendiri, kata the word rapture, ya Itu saudara tidak akan jumpai di Alkitab Tapi indikasinya, ya, ada Makanya janji tentang kedatangan Tuhan Ini yang akan kita, secara cepat kita bahas Janji tentang kedatangan Tuhan Sebelum saya tunjukkan kepada saudara timeline yang sangat penting Oke, 2 meter 3 ayat 8 Saudara bisa lihat di sini, ya Saya tampilkan semua ayatnya di sini Nah, semuanya dalam bahasa Inggris Jadi silahkan saudara, kalau yang mau lihat di versi bahasa Indonesia Saudara boleh buka sendiri Alkitab Saudara Ya, karena sekali lagi saya selalu pakai yang King James Version Karena ada sedikit perbedaan Dalam translationnya Nah, ini Petrus But beloved, do not forget this one thing That with the Lord One day is as a thousand years and thousand years as one day Satu hari seperti seribu tahun Dan seribu tahun seperti satu hari Rasul Petrus yang mengatakan demikian Nah, saudara tahu berapa lama dunia diciptakan Bumi diciptakan? Enam hari Nah, kalau dikatakan satu hari seperti seribu tahun Berarti kalau enam hari Itu berarti Enam ribu tahun Nah, seperti kita tahu saudara Dari Adam sampai Abraham kurang lebih dua ribu tahun Lalu Abraham sampai Yesus Era Yesus kurang lebih dua ribu tahun Dan sampai sekarang Yesus ke sekarang dua ribu tahun Jadi, sudah enam ribu tahun Tanda kutip, sudah habis harinya Sehingga kita sudah masuk ke hari ketujuh Makanya kita tahu bahwa kita berhidup di akhir jaman Karena harinya sudah habis Sudah enam ribu tahun terlewati Dan kita mengatakan Satu hari seperti seribu tahun Nah, itu indikasinya Satu Berikutnya, secara tepat Satu teknologi tepat, satu dan dua Jadi, di hari akhir ini yang akan terjadi Beberapa orang Will depart from the faith Ya, saya enggak tahu di versi bahasa Indonesia bunyi apa Giving him to deceiving spirits and doctrines of demons Speaking lies in hypocrisy Having their own conscience Seared with a hot iron Jadi, ini yang terjadi di hari akhir Beberapa orang akan meninggalkan iman Kalau bahasa Indonesia ada yang pegang enggak? Apa bunyi ya bahasa Indonesia? Murtad ya, ditulis ya Nah, tentunya kalau kita dengar fakta murtad Itu secara konotasi Murtad yang meninggalkan iman kekristenan Tapi, sebetulnya itu adalah yang ujungnya Sebelum sampai orang meninggalkan kekristenan Meninggalkan iman kristen Dia harus melalui satu penyesatan Dan kedua dan ketiga baru Sampai mengambil keputusan Oke, saya tidak lagi jadi kristen Ya, jadi disitu dikatakan Depart from the faith ya Contohnya tadi sudah dijelaskan Banyak yang namanya Faham-faham yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Alkitab Bahkan masuk ke dalam gereja Nah, itu salah satu tanda akhir zaman Nah, orang sering bertanya-tanya Rapture, kapan terjadi? Alkitab tidak menjelaskan tanggal hari rapture Tapi, ciri-cirinya atau sign-nya, signal-nya bahwa ini sudah di akhir zaman Kita semua tahu ya, saudara Salah satunya adalah penyesatan Nah, lalu janji tentang kedatangannya The promise of his coming back Ya, Yolah 14, 1-3 Saya sudah highlight yang warna kuning ya Saudara, lihat sendiri Nanti silahkan buka versi bahasa Indonesia Ya, ini Yesus Let not your heart be troubled You believe in God, believe also in me In my father's heart are many mansions Saudara, pasti ingat kalimat ini Di rumah bapakku banyak tempat If it were not so, I would not have told you I go to prepare a place for you And if I go and prepare a place for you I will come again And receive you to myself Yesus bilang Aku pergi, tapi aku akan balik lagi To receive you to myself Ya, that is Salah satu explanation tentang adanya kedatangan Yesus yang kedua kali Ya, karena dia ingin menerima kita To himself Ayatnya berkata demikian I will come back I will receive you to myself Saya cepat ya di ayat-ayatnya Nanti karena yang lama di timeline ya Nah, 2 Thessalonica 2, 1 Dan 3-4 Now, brethren, Rasul Paulus sekali lagi Concerning the coming of our Lord Jesus Nah, itu menjelaskan The coming of the Lord Jesus Christ And our gathering together Jadi kita akan dikumpulkan bersama Dengan dia Ya The coming of our Lord Jesus Dan saat itu kita akan dikumpulkan Gathering together To him We ask you Let no one deceive you by any means For that day will not come Unless Falling away comes first Unless the falling away Berarti Sebelum hari tersebut datang Akan ada the falling away Apa ini falling away Bahasa Indonesia Penyesatan Apa di Alkitab Bahasa Indonesia Jaman akhir akan terjadi Yang namanya The falling away Apa bunyi Bahasa Indonesia Ada yang buka Alkitab Bahasa Indonesia Apa Ada Ada The falling away The falling away comes first Penyesatan Ya Ya itu tadi Penyesatan-penyesatan Seperti LGBTIQXIZ Dan seluruh sini Itu harus terjadi dulu Itu tandanya kita sudah dekat Selain tadi sudah diberitahukan ya Harinya habis sudah 6.000 tahun And the man of sin Lihat yang merah Ada the man of sin The son of perdition Itu artinya apa That is Antichrist The man of sin Nanti kita pada saat masuk Bab tentang Antichrist Saya akan jelaskan Apa itu the man of sin The son of perdition Ya Maaf ya Saya gunakan versi bahasa Inggris Silahkan saudara ikuti Dengan Kitab saudara Nah siapa Antichrist itu Who poses and exalt himself above all That is called God Ya Yang tidak percaya dengan Kristus Ya So that he sits as God Nanti dia akan mengaku Bahwa dia adalah Tuhan In the temple of God Dimana itu? Di Israel Showing himself That he is God Itu akan terjadi Tapi nanti detailnya itu Di materi tentang Antichrist Satu Thessalonica 6 16-17 For the Lord himself Nah ini Rektor itu seperti ini For the Lord himself Will descend from heaven With a shout With the voice of an archangel And with the trumpet of God Sang kakala Ya Descend Turun Dari heaven And the dead in Christ Will rise first Saudara ikuti Ayat ini And the dead Orang yang mati di dalam Kristus Akan bangkit terlebih dahulu Ya Bangkit terlebih dahulu Then We who are alive And remain Kita yang masih hidup Shall be Caught up together With them in the clouds To meet the Lord in the air Garis bawah ini Saudara Kita yang masih hidup Akan terangkat Bersama-sama Menjumpai Tuhan Yesus Dimana? Awan-awan There is rapture Jadi rapture itu Sebetulnya beda Dengan second coming Of the Lord Christ Jesus Ya Nanti di timeline Saya jelaskan Rapture itu Tuhan Yesus Datang menjemput kita Dan kita naik bersama dia Tapi dia tidak datang Menjejakan kakinya di bumi Kita yang naik Oke In the air Supaya apa? Supaya We will always Be with the Lord Supaya itu Ya Nah kalau di buku saudara Lepin dijelaskan Ada second coming Yang pertama Dan yang kedua Itu istilah bahasa Indonesia Tapi sebenarnya Kalau saudara baca Yang kita bahasa Inggris Saudara akan tahu bahwa Yang namanya second coming Is actually Is not rapture Rapture terjadi dulu Baru Second coming Ya Ya ini saya jelaskan Juru semua Ayatnya dimana Nanti pada saat Saudara ada timeline Everything will be clear Ya Ingat baik-baik Terangkat Caught up together With them in the clouds Ya Kapan itu Pada saat Tuhan datang Next Karena ayatnya banyak Saya bawa 1.15 52 Sampai 53 Nah ini Rapture Rasul Paulus In the moment In the twinkling Of an eye At the last trumpet Pada saat Santa kalah Terakhir dulu ini Dikatakan In the twinkling Of an eye Dalam sekejap mata In an atomic second Sekejap mata Jadi prosesnya Sekejap mata Apa itu The dead will be raised Incorruptible And we shall be changed Kita akan berubah Berubahnya bagaimana For this corruptible Must put on Incorruption And this mortal Must put on immortality Maksudnya Tubuh ini akan diubah Menjadi tubuh kemuliaan Apa itu tubuh kemuliaan Tubuh kemuliaan itu Seperti yang dikenakan Yesus setelah Dia bangkit Yesus bangkit Dia mengenakan Tubuh manusia juga Tapi itu tubuh kemuliaan Tidak terikat Ruang Seperti saudara tau Murid-murid berkumpul Di Apa Upper room Semua pintu Jendela dikunci Yesus bisa masuk Dan upload pintu Dan upload jendela lagi Tidak tertikat Dengan mati Itu tubuh kemuliaan Masih ada tubuhnya Masih Bisa makan Bisa dipegang Nah kita akan mengenakan Tubuh seperti itu Dan prosesnya Sekejap mata Just like that Itu rapture Tapi nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Second coming itu Tuhan Yesus datang Menjejalkan kaki Di bumi Yang ini tidak Hanya di awan-awan Menjemput kita Kita yang naik Jadi tau ya Bedanya ya Nah nanti kedatangan Yang kedua itu Tidak sekejap mata Itu proses Seluruh dunia Akan terkejut Memelihat Karena akan terjadi Pemperangan But rapture Sekejap mata Just like that Yang mati Yang mati Di dalam Kristus Akan bangkit Yang masih hidup Akan berubah tubuhnya Mengenakan tubuh Kemuliaan Dan terangkan Seperti itu God not done yet With the Israel Nah Ini nanti saya skip dulu ya Sehabis timeline Kita masuk sini Saudara pernah Dengan istilah ini ya Like in the days of Noah Salah satu alasan Kenapa kita mempercayai Pray to be violation Rapture Maksudnya adalah Kita terangkat dahulu Baru terjadi Ketacauan Di bumi Selama tujuh tahun Ya akan terjadi Penganean Tapi kita sudah naik Lihat Lukas 17-20 And as it was in the days of Noah Seperti jaman Nuh So it will be in the days of the son of man Matis 24-37 But as the days of Noah So also will be the coming of the son of man Disitu ada clue ya Seperti jaman Nuh Jaman Nuh itu seperti apa? Jadi saudara harus tahu jaman Nuh itu seperti apa Nah perhatikan baik-baik begini saudara Jaman Nuh Saudara kita tahu ya Jaman Nuh itu begini Semua manusia itu dihabisi Judgment Ya kan Mati tahu oleh air bah Yang selamat hanya 8 orang Saudara perhatikan Sebelum 8 orang itu semua Masuk ke dalam baktera Maka air bah itu tidak akan datang Betul kan? Ya Bapak tidak berbicara dengan Nuh Nuh kamu harus bikin baktera Saya kasih waktu sebulan Karena sebulan kamu selesai Atau tidak selesai Saya akan kasih banjir Tidak gitu dong Begitu kamu selesai Bawa masuk semua orang Tutup pintu Baru bencana datang Ya semua orang Ya Cuma 8 orang Cuma 8 orang yang selamat Dan siapa 8 orang Kita berkata Righteous Righteous itu apa? Orang benar Harus masuk Untuk apa? Untuk diselamatkan Dari judgment Dari bencana Oke Dan pada saat air datang Air bat datang Menghabisi semua orang Unrighteous Maka Baktera itu naik Naik Garis bawah naik Terangkat Di atas Kekacauan Bencana Oke You got it? Seperti zamanmu So rapture Itu orang benar Dia akan naik dulu Baru judgment Nah gotong sudi-sudai Make sense ya? Make sense Jadi orang benar Harus diangkat dulu Baru penghakiman Judgment Masa pengalihayaan Maka dibilang Seperti zamanmu Orangnya Selamat itu Harus diangkat dulu Bapak Ben Yes Mau tanya Yang bisa Ada orang benar Yang sengaja Ditinggal Untuk menjadi Saks Ya itu Oke oke Itu dimana Saya datang Mas belakangan ya Ya Karena itu nanti Nanti bagiannya begini Itu sebetulnya masuk Kalau materi tentang Masa tribulation Siapa yang Tidak masuk Siapa yang masuk Gitu kan Kan itu kan bertanya-tanya Oke saya terangkat Apa tidak Pertanyaan basic Saya terangkat apa tidak Rapture Sekali lagi Ya Righteous people Dia harus naik Seperti di zaman Noah Dia harus naik terangkat Ya Harus naik terangkat Baru judgment Setelah judgment Berlalu Setelah judgment Berlalu Air buah berlalu Turun lagi gak Turun lagi Memulai sesuatu Yang baru Itu Noah kan gitu kan Zaman Noah Batera turun lagi Dan dia harus memulai Peradaban yang baru Nah saudara ingat Baik-baik As the days of Noah Saya lanjut Nanti ya Nah Kedatangan Tuhan Yesus kedua Ini mainly for the Jews Tapi saya skip dulu Nanti setelah timeline Nah Perhatikan baik-baik ini This is crucial Perhatikan baik-baik Sekarang ada di mana kita Di sini Ini saya kasih warna yang berbeda Sampai saudara bisa tanpa Kita ada yang di ijo tengah itu Nah ini Di sini adalah Zaman Bukum Taurat Diberikan kepada Musa Sampai Satu titik Tuhan Yesus datang Yang ada gambar salibnya Ya Dan dia harus mati Ya Panah turun bawah Mati dikubur Habis itu bangkit lagi Oke Saya jelaskan Gambar ini Lalu ini apa ini Maksudnya ini Ya Ini kan dia harus turun Berarti kan dia turun ke dunia orang mati Terus naik lagi Ya Lalu ini Lalu dia harus Naik ke surga Terus turun lagi Terus naik lagi Terus turun Nah Saudara ini pasti Kapan ini terjadi Ya berarti Kok ada naik turun Nah perhatikan Saudara ingat Pertama Siapa orang pertama Yang Menyaksikan Setelah Yesus Bangkit Maria Wanita Saudara ingat cerita Pada saat Maria Datang menjumpai Yesus Dia ingin menjama Yesus Jangan jamah aku Karena aku belum Jadi begini ceritanya Akan-akan ini Ini kan dari bawah Bangkit Dari sini kan Dia harus turun ke dunia orang mati Mengambil kunci maut Lalu dia bangkit lagi But on the way to heaven Terhenti oleh seorang wanita Yang namanya Maria Makanya waktu mau dipegang Yesus bilang Jangan pegang aku Karena aku belum Sampai kepada Bapak Harus The father Yang pertama kali Karena dia harus mempersembahkan Darahnya Masuk ke The true tabernacle Yang ada di heaven Dengan darahnya Baru itu sah Penebusan Oke Nah Jadi dia naik dulu Setelah ketemu Maria Terhenti dia naik Di atas Dia membawa darahnya Masuk ke The true tabernacle Saudara boleh baca Ibrahim 9 Dia harus Ya Sprinkle Sprinkle his blood Darahnya di The true tabernacle Bukan yang di bumi Yang bukan buatan Tahan manusia Tapi yang di Atas Yang asli Habis itu Dia turun lagi Turun lagi Berjalan di bumi 40 hari Ternyata dia berjalan Di bumi 40 hari Itu dia udah naik Tau dari mana Ya itu dia bilang Aku mesti ke Bapak dulu Ya Itu kan hari minggu Dia bangkit hari minggu Itu kejadian hari minggu Dia ketemu Maria Jadi dia harus naik dulu Tapi terhenti oleh Maria Nah dia naik Begitu dia naik Memerciki The true tabernacle With his blood Maka semua Penebusan itu Sat titik itu Baru setiap manusia Menerima penebusan Darahnya Habis itu Balik lagi Dia turun Berjalan dihubung 40 hari Selesai 40 hari apa? Naik lagi Betul dong? Ingat ya Di atas bukit zaitun Yang murid-muridnya Menengok ke atas Yesus terangkat Lalu yang ini Rohnya yang turun Roh kudus Ya Itu yang terjadi Itu yang terjadi Itu yang terjadi Maru setelah Roh kudus yang diberikan Dimulailah Sebuah zaman yang baru Namanya Church Age Pentecost Ya Zaman Kasih Karunia Atau New Covenant Perjanjian baru Kita masih disini Belum sampai sini Nah era ini Akan berakhir Pada saat Rapture Nah what is rapture? Rapture Tuhan Yesus Datang untuk Menjemput siapa? Mempelainya Mempelai Church Church gereja Tuhan Itu adalah mempelai Mempelai wanita Karena Yesus akan Menjadi mempelai pria Ini harus diangkat dulu Nah sekarang gini Pertanyaannya Mempelai pria Karena nanti diatas Disini akan ada Namanya perjamuan kawin Anak domba Saudara boleh baca di kitab Wahyu Itu terjadinya diatas Perjamuan kawin Sehingga sebelum Perjamuan kawin Bisa dilakukan Mempelai harus datang Menjemput Mempelai wanitanya Yaitu siapa? Gereja Tuhan Gereja Tuhan Jadi ini harus Naik dulu Oke Nah sampai sini Jelas ya sampai sini ya Sebelum saya lanjut Kesini Gini Saudara Saudara baca Matthew Mark Luke and John Injil Yesus pernah bilang Aku datang hanya diutus Untuk Orang Israel Jadi Berita keselamatan Itu sebetulnya Hanya untuk orang Israel Saudara boleh baca Perjanjian lama Semua nabi-nabi Semua urus Hanya cuma Israel Bangsa lain Tanda kutip Tidak dianggap Tanda kutip Israel Hanya Israel Sampai Yesus datang pun Dia sendiri Mengeluarkan statement Saya hanya diutus Kepada Israel Ya Sampai sini Kita tahu ceritanya Dia diutus Kepada orang Israel Karena orang Israel Bangsa pilihan Tapi dia ditolakkan Sama orang Israel Ditolak Ya Sampai Dia naik Mati Dia naik Saudara bisa baca Di kisah Rasul Israel masih menolak Bahwa Yesus adalah Mesias Memang banyak orang Yang diselamatkan Petrus berkoba 3000 orang diselamatkan Dan seterusnya Tambah Tapi Tetap yang namanya The leaders of that nation Imam besar Orang-orang Farisi Leaders of the nation Leaders itu penting sekali Mereka tetap menolak Maka terjadi penganiayaan Orang-orang Kristen disini Ya toh Saudara tau Di kisah Rasul kan Mereka tetap menolak Sehingga Keselamatan diberikan Kepada Non Israel Gentiles Gentiles Ya Sehingga Gentiles Mendapat privilege Untuk menjadi Mempelai Karena yang harusnya Mempelai Israel Bangsa yang dipilih Menolak Maka dialihkan Keselamatan Kepada Non Israel Sehingga muncullah Seorang Rasul Yang diutus Untuk memberitakan Injil Kepada non Yahudi Siapa itu? Saulus Dia bilang kan Karena Israel Menolak Maka Fokusku berubah Kepada Orang-orang Non Israel Yaitu The Church Gereja Tuhan Isinya sebetulnya adalah Orang Non Israel Itu sudah Dimembuatkan Dari zaman Perjanjian lama Kalau saudara Baca Cerita tentang Yusuf Itu Perfect Perfect picture Yusuf Ditolak oleh Saudaranya sendiri Ya Dibuang ke Mesir Sampai dia Diberikan istri Orang Mesir Itu yang terjadi Di sini Pertanyaannya Apakah Tuhan Melupakan Israel? Tidak pernah Dia akan kembali Berurusan Sama Israel Setelah ini Diangkat Suatu saat Yesus Menangisi Kota Jerusalem Dia bilang Oh Jerusalem Jerusalem Betapa aku Ingin Membawamu Seperti Seorang Uduk ayam Mengayomi Anak-anaknya Saudara Baca kan Ayat itu kan But you are not Willing Yesus Menangisi Jerusalem Dan kau Tidak akan Melihatku lagi Until Aku datang Dan mereka Akan Mereka Akan Berkata Blessed is he Who comes In the name Of the lord Itu disini So Jadi Ini Gentiles Ini harus Naik dulu Gereja Tuhan Ini harus Naik dulu And then God Will Come back To deal With his Chosen People Jadi Ini setelah Ini naik Nah Kalau saudara Boleh baca Di kitab Wahyu Setelah Fasal Empat Kebelakang Itu tidak Ada setting Gereja Tuhan Di atas Bumi Yohanes Mendapat Penglihatan Semua Itu setting Itu di atas Karena dia bilang Aku dibawa ke atas Dia melihat Tabernakel Yang sesungguhnya Itu di atas Tidak lagi di bumi Berarti itu Menggambarkan Ini udah naik Udah naik Ingat ya As the days of Noah Orang benar Harus naik dulu Baru judgment 7 tahun Masa tribulation Itu terjadi disini Lihat saudara Terbagi jadi Tribulation Dan great tribulation 3,5 tahun pertama Dan 3,5 tahun kedua Disini yang berkuasa Antichrist Antichrist Berkuasa Bait suci akan Diinjak-injak oleh Antichrist Makanya tadi ada The son of perdition Nanti itu dibak Lain Antichrist Ini terjadi Disini Tapi kita Orang percaya Itu disana Melihat ke bawah Bukan kita di bawah Melihat ke atas Tidak Gitu Pertanyaannya ada yang masuk sini gak Ada yang masuk sini gak Di malam saya udah dijelasin Di FA Ada yang masuk sini gak Tapi itu nanti Dibak tribulation ya Karena ini panjang Oke Nah selesai Judgment Ini Ini macam-macam yang terjadi Antichrist berkuasa disini Israel Menderita Israel Bayangkan Israel Menderita Disini Karena ini udah naik Gereja Tuhan sudah naik Israel itu begini Saudara Tuhan tidak pernah Melupakan Israel Meskipun dia Menolak Yusuf tidak pernah Melupakan saudara-saudara Meskipun dia ditolak Sama saudaranya The second coming Oh saudara-saudaranya Saudara ingat cerita itu Yusuf Sudah menjadi Perdana Menteri Saudara-saudaranya Gatang di hadapan dia The first coming Saudara-saudaranya Mereka tidak mengenali Yusuf tuh Tapi pada saat datang Keduanya Yusuf memperkenalkan diri I am Joseph Your brother At the second coming Of the Lord Christ The whole Nation of Israel Will say Blessed is he who comes In the name of the Lord Mereka akan mengakui That Jesus Is the Lord That is the picture Ya Ini udah chaos Gak karuan-karuan disini Ya Ada Antichrist Ada enam Enam-enam Ada orang Dipasang chip disini But there's Another Kucing Nanti sampai situ Ya Jadi ini naik ke atas Lalu terjadi Di atas Ada perjamuan Kawin anak domba Di atas Mempelai Dijemput oleh Mempelai pria Naik ke atas Disana ada pesta Terus Turun lagi At the end Ini kan Gak karuan Kacau Israel sampai mereka Terpecar-pecar Lari Mau dihabisi Mau dihancurkan oleh Antichrist Sampai waktunya Selesai Turun Second coming Yesus turun lagi Menjejakkan kaki Di atas bumi Dan terjadi perang Yang namanya Armageddon Armageddon War Perang ini adalah Perang Antara Jesus himself Melawan Antichrist Dan disini seluruh Antichrist Habis Dihabisi Dikalahkan Dan dia akan Memerintah Selama Seribu tahun Nah kenapa Saya tunjukkan ini Kepada saudara Pada saat ini Terjadi Dan Yesus Memerintah Sebagai raja King of kings Makanya ada istilah King of kings Karena seluruh Seluruh Kings Di atas Muka bumi Mereka akan Tunduk Di kerajaan Seribu tahun Ini yang memerintah Yesus Pertanyaannya Saudara dimana Saudara Ikut disini Kenapa saya tunjukkan ini Karena begini Ini yang terjadi Saudara Saudara naik disini So if you are born again Saudara lahir baru Saudara punya materai Holy Spirit disini Saudara akan naik Ya Nanti pada saat ini Turun Engkau ikut turun It's in the Bible Engkau ikut turun Dan engkau ikut Memerintah Engkau ikut Memerintah Disini Kerajaan seribu tahun Itu seperti apa Nanti ada babnya sendiri Kerajaan seribu tahun Gambarannya seperti apa Kerajaan seribu tahun ini It's amazing Tapi cuman seribu tahun Cuman seribu tahun Nah Ya Jadi pada saat ini Nanti Jadi kalau Di buku saudara Antikrasi itu disebutkan Ada tiga Jadi gini saudara baca di Bible Itu ada yang namanya The spirit of Antikris Tapi juga ada Antikris sebagai person Ada Antikris Ada Nabi palsu Dan ada The beast The beast itu apa ya Bahasa ini misalnya Mungkin ular naga itu ya Kalau di kitab bayu Tiga Tiga person itu Antikris Ada Nabi palsunya Ada Antikris Ada The beast Nah Itu endingnya Tiga-tiganya Akan dimasukkan ke Lake of fire Lake of fire itu Tempat peniksaan Abadi Gitu Setelah Seribu tahun Ini Dilepas lagi Iblis dilepas lagi Jadi dia dibelenggu Seribu tahun Apa yang terjadi Setelah ini Ini belum selesai Ini lanjutannya Ini lanjutannya Setelah seribu tahun Kerajaan seribu tahun Damai Seribu tahun itu damai Karena seribu tahun Ya Seribu tahun itu Diawalin oleh perang dulu Ini perang dulu kan Perang dulu Habis ini kalah Musuhnya Lalu ada Kerajaan seribu tahun Damai Kerajaan seribu tahun Damai Millennium Seribu tahun Kita ikut memerintah Nah at the end Of kerajaan seribu tahun Maka Iblis yang tadi Dilemparkan Kedalam Dan diikat Selama seribu tahun Dirantai Selama seribu tahun Itu di Alkitab ada Di kitab bayu Itu dilepas lagi Dan dia dilepas lagi Akan menyesatkan Banyak bangsa Dan akan ada perang Yang kedua Namanya Gok and May Gok What is that Gok and May Gok Ya Itu tidak lagi Tuhan Berperang Secara fisik Tidak Tapi dia akan Menghabisi Semua lawan-lawannya Dengan hati yang keluar Dari mulutnya Ya Itu dia Setelah ini Timeline ya Urutannya Ada yang namanya Great White Throne Tahta putih besar Di tahta itu Nanti Semua buku Di atas dunia Akan dibuka Semua buku Termasuk ini Saudara Semua orang Akan dihakimi Menurut Bukunya masing-masing Dan dikatakan Di Alkitab Jika orang-orang Yang namanya Tidak tercatat Di dalam buku Kehidupan Akan dilemparkan Ke dalam Light of fire Tempat penyiksaan abadi Jika Nama orang tersebut Tidak tercatat Di buku kehidupan Disini Orang tersebut Akan berakhir Ya Nah setelah ini Great White Throne Tahta putih yang besar Maka ada Langit dan Bumi baru Karena langit dan Bumi yang kita Tempati sekarang Ini akan berlalu Akan musnah Maka ada Langit dan Bumi Yang baru Seperti apa Langit dan Bumi yang baru Kita belum tahu Sebentar ya Saya lanjut dulu Lalu Itu namanya The New Jerusalem Itu turun Dari surga Turun dari surga Bukan dibangun di bumi Enggak Turun dari surga It's in your Bible Turun dari surga The New Jerusalem Turun dari surga Baru Ini yang saudara Akan jumpai Di fasal terakhir Kitab Pahiu River Entry of Life Ya Yang di kiri kanannya itu Ada Ini sungai Yang di kiri kanannya Ada pohon kehidupan Yang daunnya itu Penyembuhan bangsa-bangsa Nah kehidupan Di sini itu Seperti Di Taman Eden Nah bahkan di sini Di langit Kerajaan Damai itu ya Itu pun sudah Tidak ada matahari Tidak ada bulan Tidak ada malam Akan terang terus Siang terus Terangnya dari mana Dari Tuhan sendiri Dari Tuhan sendiri Nah bisa dibayarkan Kita orang percaya itu Ikut terus Naik Ini turun lagi Kita akan memberintah di sini Nah kalau saudara Ingin memahami Secara jelas Saudara harus Habiskan Kitab Pahiu Saudara baca Kitab Pahiu Sekali tidak cukup Sekali selesai Saudara harus Repit Kitab Pahiu Karena semuanya Tertulis di sini Tapi dengan Timeline ini Paling saya dengar Saudara punya gambaran Apa terjadi Setelah apa Sebelum apa Dan endingnya di mana Ya Nah jadi Penjahatnya Ini dia akan Berakhir di sini Terakhir dia akan Berakhir di sini Dia tahu Bahwa dia akan Berakhir di sini Ya Dia tahu Gitu Nah yang kita akan Belajari Nanti detailnya Karena ini kan Baru pertama Janji tentang Kedahatan Tuhan Rapture Ya Tapi nanti kita akan Belajari apa yang Terjadi di sini Detailnya Antikras itu Seperti apa Siapa Dan apa yang Akan dia lakukan Dan masa tribunisnya Ini apa yang Akan terjadi Ini kita akan Belajari Dan ini apa Yang terjadi di sini Kerajaan seribu tahun Detailnya kita akan Belajari juga Sehingga nanti Hopefully di akhir Semester Saudara bisa Paham semua Itu apa Apa yang terjadi Ini apa Ini apa Dan seterusnya Dan Sampai Terakhir di sini Nah tadi saya bilang Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan Israel Ya Walaupun Ditolak Banyak orang yang bilang Ada Golongan orang yang bilang Bahwa Israel sudah selesai Karena dia menolak Yesus Tapi tidak Saudara Tidak Karena sekali janji Pilihan Tuhan Tidak akan berubah Ya Roma 11 25-26 Paulus berkata For I do not Desire That you should Be ignorant of this mystery Itu dibilang Maha dia mystery Lest you should be wise In your own opinion That blindness In part Has happened to Israel Jadi Israel itu dibutakan Blindness in part Sehingga mereka tidak tahu Yang mereka nanti-nantikan Mesias itu Sebenarnya sudah datang Yesus Mereka tahu Bahwa Mesias akan datang Mereka tahu Dari kitab Taurat Yang mereka baca Mereka tahu Karena mereka pegang Taurat Bahwa ada Mesias yang akan datang Hanya mereka tidak tahu Kalau ternyata Mesiasnya itu yang dinantikan Itu namanya Yesus Itu yang mereka tidak bisa terima Sehingga pada saat Mesias yang benar-benar datang Pakai nama Yesus Ditolak Ditolak Itu disebut Blindness in part Has happened to Israel Until the fullness of Gentile Has Coming Sampai penuh Masa yang ditentukan Bagi non-Yahudi And I also Israel will be safe Maka Israel juga Akan Diselamatkan Dalam arti Israel juga Akan mengenal Mesias Tapi kapan ini Until Ini harus terjadi dulu Jadi fullness of the Gentiles Has come in Sampai penuh Masanya Penuhnya itu Apa ini Harusnya sudah mulai bisa Memahami Ini penuh Masa yang ditetapkan penuh Ini berangkat Makanya saya bilang And then God will Deal With his people of Israel Tapi sayangnya Harus melalui sini Nah pada saat ini terjadi Nah sekarang gini ya Church Age New Testament Ini masa kasih karunia Orang mau diselamatkan disini Gak perlu ngapain-ngapain Kita tinggal mengaku Yesus sebagai Tuhan Selamat Betul kan Makanya disebut Grace Grace era Ya Tapi disini Orang mau selamat Cuma mengaku Gak bisa Mengaku Mati kamu Taruhannya ini Anti Christ yang berkuasa Kalau engkau mengaku Yesus Tuhan Gak mau ikut anti Christ Mati Tapi mati ya diterima Masuk surga juga Pilihannya adalah apa Pasang Chip Disini Atau disini Tapi begitu pasang Begitu kita terima Pasang Kita akan berakhir disini It's in the Bible Gak ada cerita Begitu kita Kompromi kita pasang Kita akan berakhir disini It's in the Bible Silahkan baca di kita Bayu Nanti kita akan sampai Tapi kalau gak mau pasang Mati Jadi salvation Is not only by faith Disini Disini only by faith Enak kita Makanya disinilah saatnya Pertobatan Sebelum terlambat Karena disinilah yang cerita Itu yang terjadi Lalu kembali Atas The second coming For the Jews Mati 23 Eh 37 Ini tadi yang saya Oh Jerusalem The one who Kill the prophets Ini Yesus Meratapi Yerusalem And stones Those who are sent to her How often I wanted to gather you Your children together As a hand Gather Gathers her cheeks Seperti induk Ayam yang menaungi Anak-anaknya Di bawah sayapnya But you are not willing Tapi kamu gak mau Mereka gak percaya See your house Is left to you Desolate Ini sudah tergenapi Karena tahun 70 Masa ini kita tahu Bayat suci dihancurkan Oleh Romawi Ya Hancurkan Oleh Romawi Bayat suci Yang zaman Yesus itu Habis Hancur Kan Yesus sudah pernah bilang Ini bangunan megah Tidak Suatu saat akan terjadi Tidak satu pun batu Bisa terletak Di atas batu yang lain Itu sudah terjadi You will be left to you Desolate For I say you You shall see me no more Jadi Yesus sudah bernubat Kamu gak akan percaya Saya sama aku Until Until you say Blessed is he Who comes in the name Of the Lord Orang Israel tahu Baruk haba Beshem Adonai Mereka tahu Suatu saat akhir Nanti Pada saat Second coming Not rapture Second coming Saya bilang Second coming itu Sebuah proses Karena akan terjadi peran But rapture Is just like that Dalam hitungan detik But second coming Seluruh dunia Akan lihat Yesus turun Karena terjadi peranan Ini Itu saatnya Mereka akan Mengakui Yesus Ya kan You shall see me no more Until you say Nah inilah Kejadiannya Blessed is he who comes In the name of the Lord Mata 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 13 35 See your house is left to you Desolate And surely I say to you Sama You shall see me No more You shall not see me Until the time Comes Kapan Time itu Second coming Not rapture When you say Sama kan Blessed is he who comes In the name of the Lord Kapan itu Itu adanya Peace in Soda So basically Orang-orang Israel Banyak yang akan Menderita disini Tapi gereja Tuhan The church Mempelai Naik Seperti di jaman No Orang benar harus naik Baru judgment turun Ya Setelah judgment selesai Bahteranya turun kembali kan No memulai sesuatu yang baru Setelah judgment selesai Maka ini turun kembali Engkau orang benar akan Turun lagi disini Dan memulai sesuatu yang baru Apa ini Kerajaan seribu tahun damai Engkau ikut disini Maka dibilang Seperti jaman Oke ada pertanyaan